Kita bersama bisa hadir di tempat yang insya Allah penuh berkah ini meskipun pandemi belum benar-benar berakhir tetapi Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehatu alafiat dan bisa mengikuti kegiatan wisuda pornawiata peserta didik kelas 9 MTS Sentul Ngagung pada tahun 2022 ini Mudah-mudahan para sekalian kegiatan wisuda yang memang sudah sangat lama dinanteng oleh madrasah setelah kemarin di tahun 2020 dan 2021 tidak bisa dilaksanakan karena pandemi acara hari ini mudah-mudahan membawa berkah dan maslahah bagi kita semua Amin Ya Rabbil Alamin Kedua kalinya Surat Rasulullah S.A.W. S.W.T. terlumpahkan di hadirat Nabi Agung Muhammad S.A.W. Sekalian mewakili seluruh keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Tolong Agung Tentunya kami mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh wisudawan wisudawati MTS Sentul Ngagung yang pada hari ini diwisuda MTS Sentul Ngagung Muhammad S.A.W.T. dan hadirat Nabi Agung Muhammad S.A.W.T. anak-anak ini wisudanya wisuda prematur Kenapa kok prematur? Karena belum diumumkan lulus tidaknya Jadi pengumuman kelulusan itu nanti baru tanggal 15 Juni saat menikuti tanggal 11 Juni terus informasi dari Pak Kepala Madrasah tanggal 14 Juni ini baru sidang kelulusan jadi ini diwisuda ini belum tentu lulus atau tidak gitu ya Anak-anak sekalian nyoba yang diwisuda hari ini kalian yakin lulus atau tidak? orang yang tidak menjawab yang buri tidak menjawab pengen lulus atau tidak? temenan gitu ya yakin? sekali lagi nyoba pengen lulus atau tidak? oke Bapak Ibu Wali Wali kelas oke jelengan pengen putra putunya lulus atau tidak nih Pak? Alhamdulillah oke karena kalau Ngapun Ten ini seluruh peserta wisudawan, wisudawati sudah yakin seperti itu dan para wali kelas juga sudah punya komitmen seperti itu kita yakinlah bahwa ketika Allah SWT pernah berfirman dalam berdiskusi saya kata Allah aku kata Allah itu sebagaimana prasangka hambaku kepada aku jadi kalau kita yakin bahwa kita lulus insya Allah nanti ketika sedang kelulusan tanggal 14 Juni para guru para pimpinan dan wabir khusus kepala madrasah nanti mungkin ketok bantunya akan ketok bantu lulus gitu ya ya sudah siap sudah siapkan pahalunya nanti untuk mengatakan lulus karena kita sudah kesenuduhan pada Allah bahwa semuanya akan lulus mudah-mudahan nanti lulus semua jadi meskipun belum dinyatakan lulus saya selaku kepala kantor menyampaikan selamat dan sukses atas terselenggaranya wisudha purnawiata siswa-siswi kelas 9 MTSN 2 Tolong Agung mudah-mudahan segala ilmu yang telah diberikan oleh para guru yang didapatkan oleh para siswa meskipun Ngapun Ten ini kan ilmu yang diperoleh produknya pandemi kemarin jadi anak-anak yang akan masuk di tahun 2020 kemudian 2021 kemudian sekarang wisudahnya 2022 saya tidak tahu kemarin pembelajarannya yang dilakukan secara lowering itu berapa bulan cuma cuma satu semester lebih jadi yang lainnya itu hanya dilakukan secara daring jadi tidak begitu mengenal dengan gurunya gitu ya anak sekalian ya waktu kelas 7 full online kemudian kelas 8 juga full online daring kelas 3 hanya satu semester hanya separuh tahun yang pembelajaran offline atau lowering makanya ini wisudawan-wisudawati produk pandemi COVID-19 terima kasih telah menonton dikasih gelar tambahan kayak gelarnya orang yang kuliah di timur tengah ada LC di belakangnya di nama-nama ada ada lulusan COVID oke sekali lagi mudah-mudahan kita kita semua ilmu yang didapatkan dari madrasa ini yang sudah disampaikan oleh parkurum jadi ilmu yang penempat di dunia yang kedua saya juga ingin menyampaikan terima kasih pada seluruh jajaran Bapak Ibu Wali Wisudawan Wisudawati yang Jenengan telah mengamanatkan putra-putri Jenengan untuk sekolah di madrasah kami jengan tidak salah jadi jengan tidak salah ketika Jenengan memilih madrasah ini sebagai tempat Jenengan menitipkan putra-putri Jenengan untuk mendapatkan ilmu nah pun dan Bapak-Bapak sekalian sesungguhnya akan mengajar anak itu tugasnya orang tua bukan tugasnya Bapak Ibu Guru cuma karena keterbatasan kita keterbatasan dalam segala hal terbatas waktu terbatas ilmu terbatas kesempatan akhirnya jengan para wali murid menitipkan putra-putri Jenengan untuk sekolah di MTSN 2 Jenengan merasakanlah kemarin ketika di rumah anak-anak belajar secara daring itu ternyata betapa susahnya menjadi guru gitu ya Bapak Iwali murid jengan ngongkoni anak isinawi itu wangil dek takoni pun barangkali juga enggak ngerti sini takono opo gitu ya susah ternyata jadi guru itu susah dan sekali lagi kami dari kemudian agama kabupaten tulung agung menyampaikan terima kasih kepada Jenengan yang telah mengamanatkan pendidikan putra-putri Jenengan di MTSN ini ini kan tidak salah kenapa karena kami sekalian di Kementerian Agama itu punya madrasah yang sudah sejak lama sejak tahun 2010 kami itu sudah mencanangkan bahwa seluruh situasi sui madrasah itu harus memiliki panca prestasi madrasah itu minimal ya jadi sudah dicanangkan sejak lama jadi panca prestasi madrasah itu pertama adalah prestasi di bidang ilmu maaf prestasi di bidang akhlak mulia kalau ini tidak bisa dilombakan cuma bisa dirasakan jadi ketika ketika para siswa putra putin jeningan itu berangkat sekolah dari rumah kemudian mereka salaman kepada bapak ibunya cara salamnya dengan cara yang benar dicium pakai hidung tidak nyiumnya pakai apa batuk atau pakai pipi ini kan ngapun yang kita rasakan ketika nyampe di madrasah kemarin ketika belajaran offline bapak ibu menyambut kemudian dengan salaman tugasnya itu bisa dirasakan cuma tidak bisa lombakan ini yang pertama prestasi di bidang akhlak mulia makanya kalau akhirnya alumni madrasah itu karakternya karakter yang mulia yang bagus karena memang sudah dicanangkan seawal bahwa seluruh siswa-siswa terasa punya prestasi di bidang akhlak mulia yang kedua prestasi di bidang ilmu keagamaan kalau ini bisa dilombakan jadi kita sering ada melihat lomba musabakoh tilawatil quran lomba pidato isi kandungan al-quran cerdas cermat isi kandungan al-quran dan sebagainya ini adalah lomba-lomba di bidang keagamaan dan tentunya banyak sudah prestasi yang diraih oleh siswa-siswi di MBSN 2 tulung agung ini yang ketiga adalah prestasi di bidang sains dan teknologi kami di kemudian agama punya ajang kompetisi sains yang memang khusus untuk warga besar madrasa namanya kompetisi sains madrasa ini untuk menjaring siswa-siswi madrasa yang punya prestasi di bidang sains dan teknologi yang keempat prestasi di bidang bahasa dan budaya kalau sekalian sungguh membanggakan tadi ketika saya inguti dari awal MC tidak memandu acara sudah menggunakan empat bahasa empat bahasa yang pertama bahasa jawa yang ngapun saya sendiri tidak begitu mengerti bahasa jawanya saking aluse jadi bahasanya bahasa jawa alus alus pol karena ngapun saya itu orang malang jadi bahasanya bahasa jawa bahasa jawa kasar tetapi ketika mendengarkan mas MC yang baru kelas 8 baru kelas 8 tonton-tonton bahasanya yang bagus itu bahasa jawanya halus luar biasa jadi memang madrasah kita itu tetap madrasah yang menghargai budaya-budaya lokal termasuk bahasa-bahasa lokal ini luar biasa jadi ada bahasa jawa bahasa indonesia bahasa inggris dan bahasa arab bagus-bagus pengucapannya bagus baik bahasa inggris bahasa arab itu luar biasa selamat jadi memang kita sudah ingin madrasah kita memang punya prestasi di bidang bahasa dan budaya ampun mbak sekalian kalau ini yang jadi MC keempat-empat ini masih kelas 8 bahasa inggrisnya bagus bahasa arabnya bagus saya yakin yang di universidad tentunya lebih bagus begitu ya para gurunya juga bahasa asingnya juga lebih bagus dari muridnya apalagi Pak kepala madrasahnya jadi Pak Harin kalau tiap hari ngomong itu dengan saya pakai bahasa asing Pak jadi memang sekali lagi kita sudah mencanangkan adanya prestasi bahasa dan budaya yang kelima adalah prestasi di bidang olahraga dan seni jadi Alhamdulillah Madrasah Tolong Agung ini adalah madrasah-madrasah yang di tingkat proseni jenjang madrasah senawi tingkat provisi punya prestasi yang membanggakan kalau sekalian sekali lagi jenengan ketika menyekolahkan putra putin jenengan di madrasah ini tidak salah alumni-nya luar biasa hadir di tengah-tengah kita ini 6 orang alumni MTSN 2 yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Tolong Agung Tepuk tangan untuk beliau dari semua partai Bapak Ibu sekalian dari semua partai itu lengkap jadi Pak Har tadi ngabsin ke saya itu lengkap jadi seandainya ngampun Pak Har nyalan bubati jadi karena alumni-nya itu semua partai ada ditinggal nanti keberanian Pak Har makanya Pak sekalian jenengan ketika menyekolahkan putra putin jenengan di madrasah ini tidak salah begitu setelah lulus ini setelah lulus dari madrasah sanawiyah anak sekalian silahkan kalian untuk menyekolahkan kejenjang pendidikan yang berikutnya jadi jangan berhenti hanya sampai lulus di tingkat madrasah sanawiyah bapak 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 wali murid setelah lulus ini nanti putra putin jenengan jangan langsung dibawa ke KUA ke kantor urusan asmara jangan tetapi arahkan putra putin jenengan untuk sekolah di jenjang yang lebih tinggi kita punya madrasah aliyah kita punya madrasah aliyah di tulungagung ada tiga madrasah aliyah man satu man dua man tiga madrasah aliyah kita itu ibu sekalian semuanya memiliki nilai tambah ada plusnya ada yang plus vokasional ada yang plusnya itu di bidang riset kemudian yang termasuk yang terdekat dengan kita man tiga tolongagung itu sudah kerjasama dengan ITS jadi alumni mantiga begitu lulus dari aliyah itu sekalian langsung mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan resmi oleh ITS yang itu setara dengan D1 jadi kalau katakanlah putra putin jenangan ingin melanjutkan pendidikan kejujian aliyah yang terdekat adalah mantiga itu sekali lagi punya lima keterampilan jadi kalau di sekolah itu ada SMK kita memang belum punya madrasah aliyah kejuruan tetapi madrasah aliyah kita itu sudah plus plus keterampilan jadi saya contohkan seperti yang mantiga itu punya vokasional di bidang robotik kemudian teknis teknik grafis desain grafis kemudian tata boga tata busana dan membatik jadi jenengan nanti ketika putra putin dengan lulus monggo diarahkan putra putin untuk sekolah di madrasah aliyah biar linier di ilmunya itu biar tetap nyambung jadi kalau di sana wias sudah ada pelajaran akhidah akhlak pkeh kuran hadis SKI bahasa arah nanti kita di madrasah aliyah juga nyambung ada SKI pkeh kuran hadis akhidah dan bahasa arah kalau di lembaga lain tetap ada muatan materi agamanya cuma jamnya tidak sebanyak di madrasah jadi di SMK ada muatan pelajaran agamanya cuma jamnya tidak sebanyak yang ada di madrasah makanya kalau kami menyerahkan putra putin jenengan itu nanti setelah lulus dari MTSN ini tolong diarahkan untuk sekolah di jenjang yang lebih tinggi jangan sekali lagi dilanjutkan ke jenjang pernikahan buat terangsal karena umurnya tentunya belum 19 tahun sekarang undang-undang pernikahan itu mempersyaratkan bahwa putra putri kita itu boleh melangsungkan pernikahan ketika umurnya 19 tahun ya anak-anak ini tentunya usianya sedewah itu biarkan mereka nanti untuk melanjutkan pendidikan di jenjang berikutnya berikutnya buat sekalian yang juga kami sampaikan pada anak-anak begitu lulus dari madrasah Sanawiyah ini kemudian melanjutkan jenjang pendidikan di tingkat berikutnya pesan saya tetap jaga nama baik almamater tetap jaga nama baik guru tetap jaga nama baik orang tua jadi jadi apapun kalian nanti begitu lulus berprofesi jadi apapun apakah seperti 6 orang alumni yang jadi anggota dewan atau mungkin nanti ada yang ingin jadi pak camat jadi bupati gubernur atau jadi presiden teteplah untuk menjadi siswa-siswi menjadi orang-orang yang memang karakternya karakter yang terpuji di perilaku terpujinya harus tetap dipertahankan karena percayalah sekarang ini bahwa sekalian wali murid yang perlu diketahui di beberapa instansi termasuk yang di TNI Polri itu alumni madrasah itu mendapat prioritas pabil khusus katakanlah yang punya tambahan hafal Al-Quran hafal Al-Quran itu dapat prioritas jadi anak-anak yang begitu lulus dari aliyah nanti itu punya hafal Al-Quran 37 dapat prioritas untuk masuk di TNI Polri termasuk-masuk di beberapa perguruan tinggi bukan hanya perguruan tinggi negeri agama tetapi perguruan tinggi umum itu juga dapat prioritas seperti di Malang ada Universitas Prawijaya Universitas Negeri Malang kemudian ada Uwin baik Uwin Talu Tulngagung Uwin Satu Tulngagung Uwin Malang anak-anak yang lulus dan punya hafal Al-Quran 37 mendapat prioritas untuk masuk dan dapat biasanya penuh mulai pertama masuk sampai lulus kuliah jadi tetap jaga nama baik madrasah harapannya nanti ketika kalian menjadi orang yang dengan profesi apapun ilmu yang kalian dapatkan selama menjadi siswa siswi madrasah selama kedua ini tetap menjadi ilmu yang bermanfaat bidini wadun yahat al-akhir amin ya robbal amin bapak sekalian barengkali itu yang bisa kami sampaikan sekali lagi selamat dan sukses mudah-mudahan semua ilmu yang dapatkan putri-putri kita jadi ilmu yang bermanfaat bidini wadun yahat al-akhir dan mengantarkan kesuksesan kebahagiaan mereka bidini wadun yahat al-akhir amin ya robbal amin itu barangkali yang bisa kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wawasan serat kekancing bangar sopa wiatan madrasah sanawiyah negeri tulung agung war sopa ulangan kalih selikor kalih kalih likur kasa ridan ingkang tu kinormatan bapak saru rofi mpd pedal kasum mangga akun pembacaan surat keputusan kepala madrasah sanawiyah negeri 2 tulung agung tentang wisudawan peserta didik kelas 9 madrasah sanawiyah negeri 2 tulung agung tahun pelajaran 2021 2022 kepada yang terhormat bapak syahrul rofi mpd disilakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keputusan kepala madrasah sanawiyah negeri 2 tulung agung nomor 31 tahun 2022 tentang peserta purnawiata peserta judik kelas 9 mtsn 2 tulung agung tahun pelajaran 2021 2022 kepala mtsn 2 tulung agung menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan rapat dewan guru mtsn 2 tulung agung tanggal 30 Mei 2022 memutuskan menetapkan yang pertama peserta purnawiata peserta judik kelas 9 tahun pelajaran 2021 2022 madrasah sanawiyah negeri 2 tulung agung kedua nama-nama yang termaktub dalam pelanggaran keputusan ini sebagai peserta purnawiata peserta judik kelas 9 tahun pelajaran 2021 2022 mtsn 2 tulung agung ketiga keputusan ini berlaku sejak tanggal ditepukan dan apabila di kemudian hari terdapat kegeliran dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan dan penyembernaan sebagai demestinya ditetapkan di tulung agung pada tanggal 11 Juni 2022 Kepala MTSM 2 Tulung Agung DRS Haji Hardiono MAG lampiran surat keputusan Kepala MTSM 2 Tulung Agung nomor 31 tahun 2022 tanggal 11 Juni 2022 peserta Pernah Wiatah Pesat Jujik kelas 9 MTSM 2 Tulung tahun pelajaran 2021 2022 nomor 1 NISN 3061 0436 09 nama Abdul Nur Azizah bin Hamami kelas 9A sampai dengan nomor 342 NISN 007 847 6794 atas nama Fikri Naswazain kelas 9K ditetapkan di tulung agung pada tanggal 11 Juni 2022 Kepala MTSM 2 Tulung BRS Haji Hardiono MAD Pembacaan selesai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pengukuhan Wisudawan ditandai dengan pemindahan kucir Wisudawan dimohon berdiri Wisudawan dari kelas 9A Kepala selamat menikmati Ananda Avlin Nur Azizan bin Hamani maulaya sali wasalim daiman abadah Ahmad Jonathan Pradipa Taufikila Putra Bapak Mojib Ananda Daniel Duiki Julianto Putra Bapak Almarhum Manuri Ananda Haziq Samsituha Putra Bapak Khairul Rozikin Ananda Muhammad Bismahat Mayuda Putra Bapak Muhammad Ali Sodik Ananda Muhammad Fajar Iqbalokta Putra Bapak Suhito Ananda Muhammad Alvin Gifar Putra Bapak Muhammad Maksud Ananda Muhammad Faik Zulfa Putra Bapak Ahmad Muslimin Ananda Muhammad Ihsan Adiputra Putra Bapak Subagyo Ananda Muhammad Zidan Al-Mawas Putra Bapak Mujib Bisbahuddin Ananda Yoga Aditya Afrizal Putra Bapak Mazhudi Ananda Ahmad Faiz Saputra Putra Bapak Mujib Bisbahuddin Putra Bapak Mujib Bisbahuddin Putra Bapak Nandana Mazhduki Putra Bapak Mujib Bisbahuddin Ananda Brian Maisam Zami Putra Bapak Makrus Ananda Dhamareno Fernando Abdi Firdaus Putra Bapak Sunyoto Ananda Danis Afu Zahadi, Putra Bapak Hadi Prayeno Ananda Dimas Alfion Nawawi, Putra Bapak Kasimin Ananda Diyaudin, Putra Bapak Sukrisno Ananda Fahrul Kurnia Brata, Putra Bapak Marulan Ananda Hendrik Nanang Fahrudin, Putra Bapak Fahrudin Ananda Muhammad Naufal Nur Azizi, Putra Bapak Setiono Ananda Muhammad Taufiku Rohman, Putra Bapak Nur Sayuti Ananda Zulfahmi Krisnanda, Putra Bapak Muali Sohib Ananda Muhammad Hussein Ramadhani, Putra Bapak Sugiyarto Almarhum Ananda Fatan Awliya Akbar, Putra Bapak Basrul Muttakin Ananda Fiki Jagar Saputro, Putra Bapak Rameli Ananda Muhammad Danil Afwa, Putra Bapak Abdul Kolik Ananda Muhammad Fahadhani, Putra Bapak Nur Fikri Putra Bapak Selamat Daroini Ananda Muhammad Tangguh Subaktifairullah, Putra Bapak Almarhum Muhaimin Ananda Muhammad Fadil Bintang Hanafi, Putra Bapak Imam Hanafi Ananda Muhammad Habibun Najib, Putra Bapak Heri Purwanto Ananda Muhammad Saifani Eka Revaldi, Putra Bapak Hadi Shamroni Ananda Muhammad Zidni An-Najib, Putra Bapak Dokterandas Hairul Huda MAG Ananda Panji Gilang Saputra, Putra Bapak Mujianto Ananda Wahyu Aldias Pratama, Putra Bapak Alefi Ananda Yogi Suryawijaya, Putra Bapak Yusandiyato Ananda Yusuf Rifai, Putra Bapak Purwanto Ananda Andri Bayu Setiawan, Putra Bapak Samsuri Ananda Dimas Abdi Mohaimin, Putra Bapak Wahono Ananda Muhammad Zidan Azam Zami Maulana, Putra Bapak Khairul Maulana Aziz Ananda Muhammad Irfan Ardiansyah, Putra Bapak Solikin Ananda Muhammad Nasrul Zaki Zulfadli, Putra Bapak Selamat Ananda Muhammad Raditya Arif, Putra Bapak Almarhum Ponijan Ananda Muhammad Rafqi Dwi Sujat Miko, Putra Bapak Suryani Ananda Muhammad Ainul Nizar, Putra Bapak Majid Ananda Muhammad Iqbal, Putra Bapak Siswanto Ananda Rizki Habib Eka Saputra, Putra Bapak Suwandi Ananda Suddan Abimanyu, Putra Bapak Haryanto Ananda Ahmad Bayu Nurrohim, Putra Bapak Mustaqim Ananda Apri Ainul Rahmat, Putra Bapak Basuki Rahmat Ananda Akmal Rizki Aisyah, Putra Bapak Siswanto Ananda Dimas Khoirun Nizam, Putra Bapak Mas Udi Ananda Egi Irfando, Putra Bapak Karyono Ananda Dimas Khoirun Nizam, Putra Bapak Mas Udi Ananda Dimas Khoirun Nizam, Putra Bapak Mas Udi Ananda Dimas Khoirun Nizam Ananda Dimas Khoirun Nizam